yang layak di sisinya. Terima kasih. Investigator Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, KNT, masih menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610. Dari hasil pecahan badan pesawat yang telah dievakuasi, menunjukkan tidak ada tanda-tanda pesawat meledak di udara. Menurut Kepala KNKT, Suryanto Jahiono, jika pesawat meledak di udara, puing-puing pesawat akan tersebar di area yang sangat luas. Suryanto Jahiono mengaku dari hasil penyelidikan sementara pesawat Lion Air PKL Kipe hancur ketika menghantam permukaan laut di Tanjung Karawan, Jawa Barat. Namun Suryanto Jahiono menegaskan bahwa ini bukan kesimpulan akhir karena KNKT masih memeriksa data yang terkumpul. Jadi sekali lagi, pesawatnya pecah ketika menyentuh air. Karena bukti debri-nya adalah hanya sekitar, seperti yang tadi Kabasara sampaikan, 250 x 250 artinya memang terkonsentrasi di situ. Dan pesawat tidak meledak di udara. Kalau meledak di udara, serbihannya lebih luas lagi. Dan bukan meledak. Saat ini KNKT telah berhasil mengunduh rekaman data penerbangan dari kotak hitam yang ditemukan pekan lalu. Sedangkan bagian kotak hitam yang berisi rekaman suara kokpit pesawat masih dalam pencarian. Di dalam air, karena kalau Black Hawk ini mereka kan berkewajib.